Inilah news update pukul 19, pemerintah Indonesia memprediksi puncak kasus COVID-19 varian Omikron akan terjadi di pertengah Februari hingga awal Maret 2022. Saat ini pemerintah memastikan telah terjadi peningkatan kasus varian Omikron di Indonesia. Hal ini disampaikan Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan, usai mengikuti rapat terbatas evaluasi PPKM yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Luhut mengatakan penambahan kasus varian COVID-19 di Indonesia sudah melebihi seribu kasus pada Jumat 15 Januari lalu. Penambahan kasus tersebut sudah didominasi oleh kasus transmisi lokal yang lebih banyak terjadi daripada kasus yang berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Luhut menghimbau masyarakat kembali waspada dengan memperketat protokol kesehatan. Berdasarkan berbagai data yang telah kami amati, berangkat dari trajekteri kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omikron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini. Saya ulangi, dari hasil trajekteri kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omikron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini. Namun, pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dibandingkan dengan negara lain, sehingga tidak membebani sistem kesehatan kita. Terima kasih telah menonton!